Pemirsa sebuah usaha pangkas rambut atau barbershop di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Maling. Selain menggasak uang tunai hasil jasa cukur, Maling juga membawa kabur sejumlah peralatan cukur. Kamera pengawas CCTV merekam aksi seorang pemuda nekat mencuri di sebuah tempat usaha pangkas rambut atau barbershop di Jalan Antang Raya. Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk dalam barbershop usai merusak kunci gembok pintu besi. Tak mau buang waktu, pelaku langsung menyisir setiap sudut barbershop kemudian mengantongi uang tunai hasil cukur rambut yang disimpan di laci serta sejumlah produk perawatan rambut hingga mesin cukur. Pelaku sempat ingin mengambil sejumlah barang lain namun usai melihat CCTV, pelaku memilih kabur dengan membawa hasil curiannya. Akibat peristiwa tersebut, barbershop mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah. Hampir jam 5, dia bobol pintu di depan, setelah dia bobol, dia langsung periksa memang laci uang. Terus diambil beberapa produk, karena dia lihat tas mungkin makanya inisiatif ambil juga produk. Setelah dia ambil, dia periksa-periksa lagi. Dia dapat beberapa mesin di tempat mesin. Dia kasih masuk juga ke dalam tas. Kasus pencurian ini pun dalam penyelidikan kepolisian sektor Manggala, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, AINIS melaporkan.